Resident Evil 4 Remake Gamer sangat hype sekali dan gak sabar banget untuk menonton game-nya Apalagi series 4 adalah series favorit dari kebanyakan orang Dan sekaligus anak emasnya Capcom bahkan jauh sebelum gamenya di remake udah sukses Dan setelah game remake-nya dirilis Capcom berhasil lagi membawa nama R4 yang kedua kalinya Dan gak mengherankan aja kalau R4 emang anak emasnya Capcom dari dulu Tapi menariknya kalau hype R4 remake gak hanya disitu saja Karena udah mulai banyak dari komunitas yang mulai mencoba untuk memeriakan franchise-nya lagi Dari berbagai hal yang lumayan berbeda Seperti modding ke gamenya dan bahkan Fan game Welp Ini salah satu alasan kenapa gue buat video ini Alasan lainnya ya PC gue belum kuat aja main R4 remake Kalau dipaksain ya tau sendiri lah Well tentu ada opsi lainnya kayak main versi originalnya Tapi men Gue udah bersembahkan sama originalnya karena udah kesayangan main gamenya sampai saat ini Jadi itulah kenapa gue mau main game remake ini sebagai penambah suasana Dan gue mau coba buat konten yang agak Sedikit beda dari sebelumnya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys Agar channel Jessafi ini dapat berkembang untuk ke depannya Bio Evil 4 atau dikenal sebagai Resident Evil 4 remake Yes, game ini adalah game remake dari era 4 Tapi dengan elemen gameplay ala Mega Man Dan bergrafis 8 bit dari konsol NES jadul Dan by the way game ini di-release gak lama berapa bulan setelah perilisan era 4 remake Dan menurut gue waktu perilisan yang lumayan bagus Dan ditambah lagi Capcom gak mempermasalkan atau menutup game remake ini yang bisa dibilang brand cannibal Dan mereka anggap aja kalau game remake ini hanyalah sebuah apresiasi dari fans yang sudah mencintai franchise-nya Resident Evil Dan nice by the way No thanks bro Untuk di gameplay seperti yang gue bilang sebelumnya Kalau gameplay dari Bio Evil berupa action platformer dan 2D side-scroller ala Mega Man Premisnya pun juga sederhana dan selayaknya di game era 4 original Yaitu menelamatkan si Ashley Dan untuk di konsep permainannya kita hanya perlu berlari ke arah kanan dan menembak musuh-musuh yang ada di layar permainannya Dan menariknya lagi kalau di game ini kita diberi peluru unlimited dan gak ada limitasi kredit Atau istilahnya kalau kita udah beberapa kali mati game-nya akan game over Tapi beruntung ya di Bio Evil gak ada sistem kayak gitu Dan justru game-nya yang menyuruh kita untuk ditamatin Beuh maksa banget ya Dan setelah game-nya selesai Nantinya kita bakal diperlihatkan hasil skor dari progres permainan sebelumnya Dan ya gak jauh-jauh sama originalnya sih Tapi sebelum mulai ke permainannya Tentu kita disuruh untuk memilih 3 difficulty yang ada Dan by the way perbedaan difficulty atau tingkat kesulitan di game ini Bukan berdasarkan dari ganasnya musuh-musuh yang ada Tapi yang bedainnya justru Di darah kita Kalau kalian main di difficulty pro atau yang paling susah Kalian bakal dikasih satu darah doang Dan satu darah doang menurut gue terlalu greget banget sih Dan gue juga sempet coba so asik main di difficulty pro Tapi malah berakhir ambiar dan kacau Jadi kalau kalian pertama kali main game ini Gue sangat nyaranin untuk main di baby mode dulu Atau di normal mode dulu kalau mau yang ada tantangannya Karena pada dasarnya kalau game ini udah dibuat lumayan susah untuk diselesain Walaupun di tingkat baby mode sekalipun Tapi menariknya kalau di game ini udah full support controller selain keyboard Yaitu di joystick Dan tenang aja kalau settingan joystick game ini udah optimal banget Dan gak perlu diatur ulang lagi Menurut gue pribadi Karena gue pake Xbox controller Well sejauh ini gue udah bahas yang bagusnya Tapi dari hal-hal yang bagus tersebut Tentu ada kekurangan yang tertera Dan kekurangannya ialah masih banyak jengki dan kendala yang terjadi lewat gameplaynya Seperti hitbox sama pola tembakannya yang menurut gue Mereka perlu banget dibenahi Dan gue juga denger kalau game ini masih dalam tahap pengembangan Dan terlebihnya kalau mereka masih lanjut update soal bio evil lagi Entah itu untuk perbaikan bug atau mereka mau menambah konten baru lagi di bio evil untuk kedepannya Untuk di visual dan audio yang diberikan oleh game ini Gue harus bilang Impresif Untuk sebuah fan game yang bisa gue bilang niat banget Dari visual atau grafisnya Membarukan format 8 bit dan 16 bit Yang ide ini bakal dengan game-game jadwal Bila Nintendo sama Sega yang bisa gue bilang bagus dan memanjakan mata Dan kalau kalian ada yang pernah memainkan game Resident Evil 4 Baik dari yang original maupun yang remake-nya Kalian bakal merasakan suasana dan atmosfer yang mungkin familiar di game remake ini Baik dari setting, musuh, dan tentu karakter pentingnya seperti Leon dan Ashley Dan untuk di kualitas suara yang ada di game ini Gue gak perlu panjang lebar Karena semuanya sudah tampil dengan sangat baik dan lumayan solid Terutama musik-musik di game ini Yang sangat catchy banget buat didengar Walaupun dengan model suara ala 8 bit Bio evil 4 adalah game remake dari Resident Evil 4 Yang tampil menarik dan solid untuk sebuah game dari fans Game yang sederhana, menantang, dan asik Untuk sebuah game yang memadukan konsep Resident Evil 4 Tapi dengan elemen dan bumbu ala game jadulnya Mega Man Dan untuk sejauh ini, game-nya Pendek Dan bisa kalian selesai sekitar 10 menitan Tapi walaupun pendek, game remake ini menurut gue sangat patut banget untuk kalian coba Apalagi kalau kalian ada fans di Resident Evil Terutama di seri yang keempatnya Dan by the way, gue ada taruh link-nya di deskripsi Kalau kalian ada tertarik memainkan game-nya Dan kebetulan lagi, kalian juga dapat memainkan game-nya langsung Lewat website-nya Kalau misalnya kalian malas untuk download game-nya Dan gue Jess Afi And see you soon Sub indo by broth3rmax